Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas sempat Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya Hari ini TIK akan mempelajari tentang Cara menyimpan file di Microsoft Word Minggu kemarin Kita sudah mempelajari tentang Apa saja tab pada Microsoft Office Word Kita buka dulu Wordnya Pilih blank dokumen Tab pada Microsoft Word ada di bagian atas Kumpulan dari tab dinamakan Ribbon Di sini ada tab home, tab insert, tab design Dan lainnya sampai tab view dan help Biasanya yang sering digunakan yaitu Ada tab home, tab insert, tab layout Yang sering digunakan untuk mengerjakan dokumen Kalau di tab home biasanya kita akan mengatur Huruf, paragraf, copy dan paste Kalau di insert biasanya untuk menambahkan tabel, gambar Ya Kalau layout biasanya mengatur tentang lembar kerjanya Mau diukurannya seberapa Terus paragrafnya, spasinya ada berapa Begitu ya Nah, hari ini kita ke cara Menyimpan file sebelumnya kita harus mengisi dokumen dulu Kalau sudah Kalau sudah Anak-anak ingin Menyimpan file Yang telah dikerjakan Caranya bisa ke Tab file Lalu pilih Save us Nah, ini terserah mau ditaruh di folder yang mana saja Masuk ke disk PC Kalau di laptopnya buburu Habis itu Bisa ke Nah, habis di-brose Ini anak-anak bisa pilih Mau di Teruk di File di Atau di dokumen Terserah ya Punya bu.rg Ditaruh di dokumen Nah Cara menyimpannya Anak-anak bisa Memberi nama Sesuai yang dibutuhkan Kalau ini punya bu.rg Dikasih nama Kelas 4 Diingat ya Tadi ke save us Lalu muncul kotak dialog save us Setelah Mengklik browse Kita ulang ya Ke tab file Habis itu Pilih save us Pilih browse Muncul kotak dialog save us Anak-anak bisa pilih di mana saja Sesuai yang dibutuhkan Mau ditaruh mana Kalau bu.rg Ditaruh di Dokumen Setelah itu Anak-anak bisa Memberi nama file Kalau bu.rg Dikasih nama Kelas 4 Kalau sudah diberi nama Klik Save Ini ya Atau biasanya bisa Klik enter di keyboard Kalau bu.rg Klik save Nah setelah di klik save Di title bar nya Sudah ada namanya Kelas 4 Sesuai yang disimpan Tadi Nah Itu ya Cara Menyimpan file Yang belum Punya Nama Dengan Mengklik Save as Di tab file Kalau sudah ada namanya Gimana caranya Ada 3 cara Kita buka dulu ya Di dokumen tadi Ada disimpan di dokumen Habis itu Namanya tadi File nya Kelas 4 Nih Nah Dibuka Kan sudah ada namanya File nya Namanya file nya Kelas 4 Nah anak-anak ingin Menambahkan nih Di sini Atau mengedit Biasanya Namanya Cara Menyimpan file Nah Sudah di edit Diberi Kalimat Cara Menyimpan file Ini kan ada Perubahan Di dalam dokumen nya Harus Disimpan dulu Biar Tidak hilang Perubahan Yang ditambahkan Anak-anak Bisa Klik Tab file Lagi Lalu Klik Save Nah ini Perbedaannya ya Kalau Save as Adalah Dokumen yang baru Atau belum Memiliki nama Kalau Save Digunakan Ketika File yang sudah Diberi nama Atau yang memiliki nama Lalu Diedit Itu Klik Save Sekarang Klik Save ya Ini cara yang pertama Klik Save Nah Ini sudah menyimpan nih Ada cara lagi Selain Klik Save Yaitu Anak-anak bisa Kombinasi Tombol pada keyboard Dengan Control Plus S Tuh ya Atau cara yang terakhir Anak-anak ini Ada Icon Disket Ini ada tulisannya Save Nah Control Plus S Plus S Bisa Dipilih ini ya Jadi pertama Cara yang pertama Bisa klik file Lalu Klik Save Atau Tombol kombinasi Control Plus S Atau Mengklik Gambar Di Skype Icon Save Itu ya Cara menyimpan file Itulah tadi Materi Tentang Cara Menyimpan file Setelah menyimpan video Nanti Anak-anak bisa Mencatat Cara Menyimpan file Ada di Deskripsi video ya Nanti Ibu Ergi Taruh disitu Sekian dari Ibu Ergi Tetap semangat belajar Jangan lupa Sholatnya Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh